Baik Bapak Mama, Shalom Sekali lagi, Shalom Bapak Mama yang diberkati Tuhan Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kembala Bapak Ketua Majelis, Bapak Pendeta Melki Kulan STH Yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Allah Mama Pendeta yang telah juga membuka rumah bagi keluarga saya dan anak-anak saya Dan juga Bapak Pendeta Stephen Hun yang tadi malam telah memberikan kita sedikit renungan yang luar biasa Dan yang terakhir kepada keluarga Belokila, keluarga besar Amalo Saya atas nama keluarga mengucapkan turut berduka kiranya Tuhan selalu menghibur kita Baik sekali lagi, Shalom Bapak Mama sekalian yang diberkati Tuhan Sebuah kehormatan untuk saya bisa ada malam hari ini berdiri menyampaikan firman Allah Saya harus jujur ini sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya Karena sebenarnya pada beberapa hari yang lalu ADN berulang tahun saya harus hadir bersama Ibu Pendeta Tetapi satu dan lain hal karena mungkin miss komunikasi sehingga saya berpikir Oh Oma akan ke Kupang jadi kami tidak bisa hadir Tapi kenyataan pada akhirnya saya hadir dan kita tidak lagi berjumpa Nah Bapak Ibu langsung saja pada apa yang saya mau sampaikan bicara tentang kematian Kalau bicara tentang kematian kita harus sadar bahwa setiap kematian tidak mengenal jabatan pangkat kedudukan Bila SK panggilan Tuhan sudah datang Anda tidak bisa berkata Bapak Ibu Anak masih kecil Bapak Ibu punya suami baru saja botong bangun rumah Tidak bisa SK panggilan penempatan di sebuah tempat tugas pekerjaan bisa kita lobby dengan Bupati untuk bilang Bapak Bupati mama su sakit-sakit Jadi tugas ini jangan dulu dikasih Tapi SK kematian adalah SK yang sudah merupakan SK wajib SK yang paling tinggi di dalam kehidupan ini Karena kita berhadapan dengan Tuhan Allah Kalau SK itu keluar sekali lagi dia tidak tunggu antrian Anda umur berapa Jadi kadang-kadang kita lihat kita orang tua kita bilang begini Oh kalau yang rambut putih disana kayaknya dia dahulu Tapi saya mau bilang anak-anak muda salah besar Karena apa? Karena ada banyak anak-anak muda yang hari ini baru 20 tahun meninggal dunia Kalau begitu kematian tidak ada urutannya Jangan kita pikir oh ini anak pertama dia lahir dahulu dia mati dahulu Tidak Biasanya sering orang bilang orang tua itu selalu bilang Kalau bisa anak bosong yang kubur beta Bukan beta yang kubur bosong Tapi kenyataannya kadang-kadang seperti mama Elda, mama Temi dan juga mama Inna Mereka terbalik mereka kubur orang tua Biasanya orang tua bilang begitu lebih baik Saya dahulu tapi kebanyakan juga terjadi orang tua kubur anak Nah bapak mama sekalian saya sedikit menjelaskan tentang kematian Kalau bapak mama nonton di televisi Mati itu selalu punya pengertian yang berbeda-beda Ada orang mengatakan Kalau bapak mama dong nonton itu Kita pung setan di Indonesia ini aneh-aneh saja Setan yang tak berdaya Yang lucunya banyak orang Kristen takut dengan setan Sampai-sampai kita mau pergi metik kayak malam begini ini Pulang Mulai bapak ajak kawan-kawan pulang Dan betai Kok kenapa? Eh kalau mama tua bangun kok Bilang selamat malam su pulang kok Maka kita pasti bangun lari Saya teringat waktu saya masih kecil Setiap kali main di rumah teman pulang Mulai pikir-pikir Karena itu gelap jadi Mulai pegang sendal Walaupun tidak tahu gereja Tapi mulai nyanyi Dalam nama Yesus Dalam Itu bukan untuk memuji Tuhan Tapi karena takus setan pun kerja Bapak mama masih begitu kok Ada disini kok Kalau ada saya pikir saudara harus perlu bertobat Karena Yesus lebih berkuas Nah sudah begini bapak mama Saya begini Ketika saya menjelaskan tentang kematian Ada orang bilang Mati itu ada siksa Kuburlah Dan sebagainya Itu urusan setiap iman Tetapi maksud saya Saya mau membahas tentang Apa makna kematian bagi orang Kristen Khusus bagi keluarga Pelokila Dan keluarga Amalo Saya mendapati bahwa Kematian orang Kristen itu Kematian yang berbeda Sekali lagi Kematian orang Kristen adalah Kematian yang berbeda Tiga Definisi mengenai kematian Yang pertama Saya ingin baca Bapak mama sekalian Di dalam tadi malam Saya pinjam ini ayat kembali Ada tiga bentuk kematian Atau Tiga makna kematian Bagi orang yang percaya Saya pinjam ayat tadi malam Filipi satu Ayat yang ke dua puluh satu Karena bagiku Hidup adalah Kristus Dan mati adalah untung Yang pertama Mati itu untung Sekali lagi Bagi orang Kristen Mati itu bukan rugi Mati itu untung Paulus mengatakan Mati itu untung Pertanyaan saya sederhana Apa yang membuat Dia mati untung Jelas Alkitab bilang Mati karena Hidup di dalam Kristus Berarti mati untung Itu mati di dalam Tuhan Tuhan siapa Tuhan Yesus Kristus Yang saya mau jelaskan Sedikit pada latar belakang Cepat saja adalah Kita tahu Paulus Adalah seorang Yang pintar Jenius Yang luar biasa Sampai-sampai Menurut para teolog Dia akan menggantikan Seorang rektor Yahudi Pada waktu itu Bernama Gamaliel Gamaliel telah mempersiapkan Yang namanya Rasul Paulus Untuk memimpin Sebuah Universitas terbaik Yahudi pada zaman itu Dia orang jenius Jadi kalau kita sambung Apakah Ini yang disebut Sebagai keuntungan Tidak Paulus berkata Bukan karena dia pintar Calon rektor terbaik Dia mati Dia untung Hari-hari ini Orang terbalik Orang rela Jadi rektor Jadi orang terkenal Jadi artis Segala pun dia jual Yesus Padahal terbalik Di dalam Alkitab Dikatakan bahwa Untung itu adalah Kematian di dalam Tuhan Yesus Jadi Bapak Mama sekalian Kadang-kadang Saya harus jujur Saya suka bicara Apa adanya Banyak kali kita Orang Kristen Berkata Bagi ku hidup adalah Kristus mati Untung Tapi sayang Di hari minggu Kita merasa Kristus itu rugi Bagi kita Contoh Paling gampang Hari minggu Kita tidak siap Ke gereja Tapi kita mulai atur Kita pun jual Api jual pasar Pada hari minggu Hari minggu Orang-orang muda Buku janji di WA Sebentar Peknik Jam berapa Kita merasa Kristus itu rugi Untuk kita Padahal Paulus bilang Kristus itu Menguntungkan Sampai-sampai Dia bilang Kalau engkau mati Kalau engkau punya Kristus Engkau mati Engkau orang paling untung Banyak kali hari-hari ini Sekali lagi Orang berkata Bahwa untung itu Kalau dia kaya Dia punya rumah Dia punya Mobil mewah Dia punya tangga Di mana-mana Sekali lagi Paulus adalah Seorang Dikatakan Bahwa Kemungkinan Dia adalah Anggota Sanhedrin Para pejabat tingginya Orang Yahudi Dan kemungkinan Dia juga kaya Tapi dia juga tidak menyinggung Mengenai kata itu Bahwa kekayaan Adalah Yang membuat dia untung Pada waktu mati Hari-hari ini Orang berlomba Siapa yang lebih kaya Siapa yang lebih hebat Siapa yang lebih terkenal Siapa yang lebih luar biasa Kita lupa Bahwa tujuan hidup kita Hanya satu Kita bawa tiket Kesolganya satu Kita punya Tuhan Yesus Yang setuju Katakan amin Bapak Mama Kita punya Tuhan Yang luar biasa Jadi mati pertama Itu apa Untung Saya selalu bilang Saya tahu bahwa Malam-malam begini Malam-malam sedih Saya datang Mayelda peluk saya Lalu menangis Mahina pun demikian Saya tahu bahwa Kehilangan orang yang kita cintai Itu sedih Atau ada disini Bapak yang Mama mati Dia bilang Puji Tuhan Tidak ada Kita akan merasa sedih Luar biasa Kita akan merasa Sangat susah Tetapi dia bilang Begini Saya tanya Bapak Mama Biasanya Orang rugi menangis Atau orang untung menangis Jawabannya sederhana Orang rugi yang menangis Kalau begitu Malam hari ini Menurut catatan Filipi 1 ayat 21 Keluarga yang paling beruntung Adalah keluarga Amalo Pelokila Karena dia berkata Bagi mereka yang mati Di dalam Tuhan Untung Kalau begitu malam hari ini Keluarga yang paling beruntung Adalah keluarga Pelokila Dan keluarga Amalo Haruskah kita menangis Untuk keuntungan Belum pernah saya ada Pimpro yang bilang Aduh Pak Pendeta Proyek saya dapat untung 2M Sampai saya menangis Kalaupun kita menangis Air mata itu adalah Air mata terharu Dan malam hari ini Saya tidak sedang Meringankan rasa duka Daripada keluarga Tapi saya mau bilang Keluarga Air mata boleh jatuh Tapi hari ini Keluarga Pelokila Di hadapan Tuhan Adalah orang yang paling beruntung Ada amin Mati itu apa Bapak Mama? Untung Kalau gitu siapa mau mati malam hari ini? Tidak ada Itulah orang Kristen Kita pegang janji Tuhan Mati itu untung Tapi tanya Mau mati Air sabar Bapak Belum Yang kedua Saya langsung pada poin yang kedua Apa itu kematian Menurut Alkitab Yohanes pasal 11 Ayat 25-26 Berkata Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun Ia Sudah mati Ayat 26 Dan setiap orang yang hidup Dan yang percaya Kepadaku Tidak akan mati Selama-lamanya Percayakah engkau Akan hal ini Jadi Ayat 25-25 bilang begini Yang mati ini hidup Dia pembahasa begitu Ayat 25-25 bilang Oma ini tidak mati Oma hidup Jadi Kemarin dulu Oma Kemarin dulu gak Oma meninggal hari Hari Selasa Jadi pada saat Oma hari Selasa meninggal Itu kita kasih tau Keluarga Oma Su meninggal Tapi dalam catatan Terbalik Oma Su hidup Dia pembahasa begitu Karena itu sekali lagi Saya baca Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percayaku Ia Akan hidup Walaupun ia sudah mati Jadi Malam ini Kita tidak datang Untuk orang mati Menurut catatan hal kita Bahwa Oma hidup Pertanyaan saya Kita menangiskan Ada yang mati Tapi malam hari Dari catatan ini Oma hidup Oma tidak mati Tidak ada yang setuju Kalau setuju Bilang amin Oma tidak mati Oma hidup Saya selalu punya pertanyaan Sebenarnya siapa yang mati Dan siapa yang hidup Kalau Bapak Mama Banding Roma 6 Ayat 23 Saya baca ya Roma 6 Ayat 23 Bapak Mama perhatikan Ini terbalik dengan Ayat Yohanes ini Roma 6 Ayat 23 Bila begini Bapak Mama sekalian Roma 6 Ayat 23 Saya baca untuk Bapak Mama Sebab upadosa Ialah Maut Berarti Dia bilang di dalam Yohanes Yang mati di dalam Tuhan itu Sebabnya hidup Tapi yang hidup Tapi dia dalam dosa Itu yang mati Kalau begitu Saya selalu bertanya Sebenarnya bisa saja Yang mati itu Kita yang duduk Termasuk saya Yang berkotbah ini Ketika saya hidup di dalam dosa Alkitab bilang Saya sumati Yang Oma yang hidup Ini kalau beliau hidup Takut akan Tuhan Hidup sesuai firman Tuhan Beliau mati Tapi beliau hidup Di hadapan Tuhan Jadi saya pinjam cerita Bapak Mama dengar ini Cerita Kiranya menyentuh kita Malam hari ini Jadi Satu waktu ada pendeta Yang Seperti biasa Pendeta-pendeta Pada umumnya Bergumul mengenai Jemaat Ya Jemaat itu Kadang-kadang Ya di Rote Tidak di Kupang Kalau di Rote Ini saya lihat Orang setia Dengan gereja Kalau di Kupang Itu hanya dua Ibadah Yaitu satu Pasca Atau kebangkitan Atau Jumat Agung Lalu kedua Natal Itu gereja sampai luar Tapi hari-hari selanjutnya Gereja yang lihat Saya dong Eh sudah lah Nanti Mama don't tersingat Tapi maaf saya begini Bapak Mama Satu waktu ada pendeta Yang lihat Dia pun jemaat Kurang Nah kebetulan ini Pendeta ini Tahu bahwa Biasanya Orang hadir paling banyak Itu di Apa Kebaktian duka Seperti malam ini Kita banyak Apalagi kalau kubur Satu orang banyak Yang lebih parah Kubur sedikit Tapi ucapan syukur banyak Saya selalu bilang Saya akan cewa Sebagai hamba Tuhan ini Ini anak-anak muda Orang ini Kalau pas ibadah Lepas kabung Itu yang duduk Orang tua semua Tapi saya telah bilang Bapak pendeta Kita akan rubah ini Tenda duka Jadi tenda syukacita Itu alias Ketua mau makan Saya bantar Abis pendeta Amin doa syukur Itu tanpa penuh Anak muda Di belakang saya Saya tanya saudara Saudara datang Cari makan Cari ibadah Di kubang Di roti Tapi maaf saya begini Bapak Mama Saya suka singgung Supaya kita sadar Bahwa hidup ini Penting Ada amin Saya lihat ada disana Lihat saya bilang Bapak lu main om terus Tapi saya mau bicara ini Apa adanya Nah Bapak Mama Tadi dia bilang Upados adalah maut Berarti Kita bisa saja Ketika kita hidup dalam dosa Kita disebut sudah Mati Walaupun kita masih hidup Nah ceritanya pendeta ini Berpikir begini Oh kalau saya perhatikan Perhatikan Itu jemaat akan hadir Kalau orang berduka Maka Di kampung Seperti ini Bapak pendeta Belipeti Belipeti Habis dia kasih bunyi lonceng Teng 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 Orang mulai tanya Tanya Siapa yang mati Soalnya tahu Tidak tahu Lalu dari Tua gereja pendeta bilang Besok Ibadah pemakaman Jadi Diminta semua hadir Semua pakai Selendang macam-macam Sabu, roti Semua pakai datang Tapi mereka bingung Karena satu dan satu Tahu Aku tahu Sampai mati Kalau tidak ada orang Yang mati disini Sakit juga tidak dengar Tiba-tiba ada mati Pendeta itu Kotba mengenai Roma 6 ayat 23 Siapa yang dalam dosa Sabu yang dia sudah mati Walaupun dia masih hidup Setelah itu Seperti biasa ya Sebelum pendetupan Peti Bapak pendeta bilang Bapak pendeta langsung MC Bapak pendeta bilang Bapak mama sekalian Di kampung ini Ada yang mati Jadi Seperti biasa Sebelum Peti jenazah Ditutup Kami kasih kesempatan Untuk jumpa Dan lihat terakhir Jenazah Semua Satu-satu Masuk Pidi Peti Lihat Satu keluar Satu Bingung-bingung Pendeta Sugilang Satu Piduduk Tapi Diam Satu pergi Lihat Di Peti Pulang duduk Diam Terakhir mulai ribut Disitu Bahasa sederhana Bila begini Yang pulang duduk Tanya begini Lu lihat siapa Lu lihat siapa Yang mati Satu bilang Lihat siapa Beti Situ kosong Pendeta Agak Mengung Sedikit Agak Gila Sedikit Lalu dia bilang Beti Sini lihat Semua ribut Bilang Kami tidak Lihat apa-apa Tiba-tiba Satu bilang Tapi Betalia Hei Lu lihat Lihat apa Betalia Bepumuka Lalu yang lain Berkata Oh Betta Julia Bepumuka Rupanya Pendeta itu Taruh kaca Cermin Di dalam Jadi setiap Orang yang Meluai Dia Dipundiri Sendiri Lalu Pendeta bilang Julia Siapa yang mati Baru mereka Sadar Pendeta bilang Anda yang mati Bapak Mama Mengerti Sampai disini Ternyata kita yang hidup ini Termasuk saya bisa Orang yang mati Di bandangan Tuhan Tapi menurut Yohanes pasal 11 Ayat 25 Sampai 26 Mereka yang mati Di dalam Tuhan Sungguh-sungguh Melayani Tuhan Ikut Tuhan Sungguh-sungguh Mereka hidup Pada saat mereka mati Kembali Saya pembahasa sederhana Mungkin Ma'ina Ma'elda Ma' Temi Agak keberatan Dengar bahasa ini Tapi sebagai hamba Allah Saya harus sampaikan Berita Penghiburan Kan ini malam penghiburan Bahwa yang mati Kalau kita setuju bersama Menurut Yohanes Oma tidak mati Maka sekali lagi Kita orang yang Paling berbahagia Karena Oma tidak mati Tapi Oma Hidup Semua katakan Amen Yang terakhir Ini mama Jemaat-jemaat Ini kalau dimana-mana Sudah mengerti Kata khutbah Tapi Tanya pulang Tanya itu khutbah apa Sudah tahu Tapi kalau Pendeta bilang Ini yang terakhir Dia pun Muka berseri-seri Kadang-kadang Kita nih Dengar pendeta khutbah Kita mulai bilang Sampai khutbah Kalo lama sekali Kasihan sekali Padahal Kalau sinetron Kita nonton Ini Apalagi Drakor Drama Korea Aduh Sampai pagi Kita tidak ngantuk Tapi kalau dengar Khutbah pendeta Kita rasanya Ini mata Kayak ada gatung Batu Dia mau tidur Saya di jemaat itu Ada macam-macam Ada jemaat Dengar film Tuhan Senyum Ada jemaat Lihat khutbah Model begini Dia lihat Sambil Dia pun Dahi Mengkerut Seolah-olah Berkata Tapi ada yang Sondai ada Angin hujan Sondai ada Seroja Dia pun Kursi Sek 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 Seolah-olah Berkata Bapak lu berhenti Kau be pulang Tapi saya rasa Mama dong Malam ini tidak Kita semua orang baik Malam hari ini Amen Atau ada yang bilang Bapak Oh Bapak itu Bapak itu ada sebelah Oke Yang terakhir Bapak Mama sekalian Saya pinjam Wayu Pasal 14 Ayat yang ke-12 13 Saya tutup Apa itu Kematian Yang penting disini Ketekunan orang-orang Kudus Yang menuruti Perintah Allah Dan iman Kepada Yesus Ayat 13 Palang saya suka Dan aku mendengar Suara dari sorga Ini suara dari sorga Bukan suara dari roti Apa Suara dari kupang Suara dari sorga Yang berkata Tuliskanlah Berbahagialah Orang-orang mati Yang mati Dalam Tuhan Sejak sekarang ini Sumbuh kata roh Supaya mereka Boleh beristirahat Dari jerilah mereka Karena segala Perbuatan mereka Menyerdai mereka Yang terakhir Mati itu apa Bahagia Bilang apa Mati itu apa Bahagia Karena itu Sekali lagi saya tanya Mati apa Bahagia Mau mati malam ini Tidak ada Kita selalu baca Alkitab Begitu yakin Mati bahagia Tapi tidak ada Satu orang pun Yang kalau saya bilang Bapak Tuhan Panggil kita Malam hari ini Kita mati bahagia Kecuali Bapak-bapak Hanya itu yang berbahagia Tapi Suami yang sayang istri Dia sakit Kita tidak berbahagia Tidak ada kata amin Bapak-bapak Apakah bapak-bapak Melakukannya Ada mama-mama Terbalik juga Gara-gara bapak tua Bikin sakit hati Bikin jengkel Pas bapak tua Tidur malam-malam Ada batu-batu Mam tua bilang Tuhan lanjutkan Lanjutkan Tuhan Zambah keras Bapak itu Subait Waktu Tuhan sudah terbaik Jangan Kasianlah Jangan mama Mama dong Jangan coba-coba Bila begitu Sebab kalau bapak tua Meninggal Baru mama menang Boye Tuhan Masih kecil Bapak Masih mati Kalau saya ada Bilang itu Harino Bapak mati Cepat Saya ingat Teringat Waktu saya menikah Pertama kali Saya akan selesai Bapak dong Satu waktu Saya Istri ini nikah Istri saya Tidak tahu Kelemahan saya Kelemahan saya Istri saya pun doa Itu satu Jangan kasih suami Yang kurus Kerembeng Yang kedua Jangan kasih suami Yang kalau tidur Ngoro Namun saya punya Dua talenta itu Waktu itu Talenta kurus Dan talenta Ngoro Jadi waktu saya nikah Pertama kali Dia lihat saya tidur Dia bilang Ini tuts piano Pum banyak Dikirikan Sudahlah Terlanjur Bahasa mandi Sekali Nah akhirnya Kami tidur malam Biasalah Ngoro Kadang-kadang Mama jengkel Pulang Sudah Bebapak tua Gas Tambah Terusi pemotor Apalagi Tipkungan Yang lebih parah Ada yang Sambil bersih Kacau Nah Bapak Mama Sekalian Jadi Ceritanya Satu waktu Ini Mama Ini Karena jengkel Suami Ngorok Tidur Ngorok Ngorok Dia bilang Tuhan Ambil Dia pun Suara Ngorok Bisa Tidur Omong Doa Pertama Tuhan Bila Betul Betul Oke Besok Tidur lagi Ngorok Makin besar Tuhan 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 Hilangkan Suara Hari ketiga Itu suara Hilang Itu suara Benar-benar Hilang Bapak tahu Ini bukan hanya Hilang Suara Bapak Tuhan Juhilang Alias Mati Disitu Baru dia Sadar Dia bilang Begini Dia pun Doa Begini Bapak Bisa tahu Kalau Bapak Ambil Setkali Suara Biar Sudah Ngorok Lebih baik Dan Dia ada Di Samping Daripada Ngorok Hilang Dia juga Hilang Setkali Jadi Bapak Mama Supaya Khusus Mama Mama Kalau Tidak Mau Terganggu Dengar Saya Pembahas Itu Kami Gereja-gereja Karismatik Serbut Pujian Penyembahan Jadi Saya Selalu Bilang Mama Ganti Kalau Pas Saya Begini Bilang Itu Bahasanya Bilang Tuhan Itu Baik Lalu Kalau Dia Halelui 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 Jadi Kita Terjemahkan Supaya Tidur Enak Daripada Mama Berdoa Bukan Sekilang Bapak Tuhan Sudah Sudah Dan Dia pun Tubuh Tubuh Sudah Kali Baru Menangis Terlapat Jadi Kalau Lain Kali Bapak Ngorok Dia Sedang Menyembah Tuhan Bapak Mama Bisa Ketau Tapi Saya Mau Bilang Potong Jengkel Jengkel Bapak Tuhan Hati Hati Kadang Kadang Lihat Bapak Tuhan Menyengkel Bapak Kenapa Laki Bikin Beban Hati Hati Kalau Saudara Tuhan Sudah Dengar Tuhan Angkat Itu Beban Artinya Amin Bapak Tuhan Dia Menangis Di Peti Baru Ada Mama Mama Yang Menangis Sampai Pendeta Kaget Bapak Sudah Tidak Tidak Kenapa Kau Mati Ketengkel 2M Tambah 1 3M Jadi Habis itu Semua orang Pengen Taman Kau Baik Kau Tuhan Mati Ketengkel 3M Bapak Kau Tidak Hidup Susah 3M Tidak 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 Orang Tidak Kuliah Jumlah Lomba Oh Ternyata 3M Tidak Manusia Bapak Mama Sekalian Yang Diberkati Tuhan Kiranya Malam Ini Kita Pulang Kita Siapkan Hati Baik Mati Tadi Tidak Berurutan Kakak Dahulu Atau Ada Dahulu Maut Pangai Pangai Itu Tidak 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 Bisa Apa Namanya Kenal Urutan Jangan Lihat Saya Rambu Putih Bikin Oh Yang Kotbar Rambu Putih Dahulu Salah Tidak Selamanya Rambu Putih Dahulu Saya Tidak Menakuti Saudara Jangan Ketawa Jangan Sampai Malam Ini Malaikat Ada Lihat Mana Lagi Yang Kupanggil Mungkin Saudara Tertawa Tersenyum Ketawa Mungkin Marah Tapi Saya Mau bilang Biarlah Seperti Pujian Bila Namaku Dipanggil Aku Ada Tuhan Memberkati Kita Sekalian Mari Kita Tunduk Kepala Dan Kita Berdoa Berdoa